Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba percobaan kedua ya. Setelah suratul fathiyah kita coba al-falak. Nanti tolong Ibu dan Bapak berikan masukan. Apa kurangnya saran dan kritiknya saya tunggu ya. Ini di percobaan yang kedua ini. Kita lagi mencoba menerapkan bagaimana caranya orang hari ini belajar langsung bisa. Ya bisa dengan syarat catatan sudah bisa baca-baca. Baca latin. Kalau nggak bisa baca ya mungkin nanti dengan hafalan. Baik. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzubillahirrahmanirrahim. Kul kau kul domah ya. Kul lamnya idah hukum lamati. Kul a'udzubillahirrahmanirrahim. Kul palaq. Min syari maa khalaq. Min syari maa khalaq. Wa min syari gosiqin idha waqab. Wa min syari nafasatifil uqad. Di sini susah. Jadi kalau ibu dan bapak sudah bisa surat ini berarti dia udah kelas B. Kalau belum masih kelas A. Jadi klasifikasinya kelas A. Kelas A bukan yang terbaik. Yang dasar. Kelas B menengah. Kelas C yang pinter. Udah lancar. Tadarus. Di sini agak susah. Wa min syari nafasatifil uqad. Wa min syari nafasatifil uqad. Wa min syari nafasatifil uqad. Seperti itu ya. Yang ingin belajar membaca pakai Arab tapi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ul. A. A ini A. Alipopatah A. Doma'in. Ini U. Ul. A'u. Kenapa panjang? Ini ada wau mati. Matu bi'i ya. Ul. A'udhu. Bukan A'uju. A'udhu. Ul. A'udhu. A'udhu. Birab. Birab. Bil. Birab. Falak. Mi syari nafasatifil uqad. Tekan dimana ini. Mi syari nafasatifil uqad. Wa 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 mi syari nafasatifil uqad. Agak susah di sini. Bagi pemula, bagi orang yang udah biasa, sama gampang. N-nya jadi ang. Kenapa nun mati ketemu shin yang merah-merah ini. Ada bindeng ya, ada samarnya. Ada bunyi ang. Kenapa ini nyambar ke sini, alip lam samsiya. Dunia bertasti jadi guna. Saya gak paham-paham. Ya udah minimal dengerin saya dihafal. Karena ini bacaan wajib. Bacaan wajib di dalam sholat kan fatiha. Ini bacaan sunnahnya. Apa aja bacaan sunnah. Pokoknya ada suratnya. Ini boleh dibaca. Coba kita belajar pakai latinnya. Benar gak latinnya? Yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ul. Ul. Yaitu pakai kopkul. Kalau pakai kapkul, makanlah. Kalau kul, katakanlah. Auzuk. Tulisannya Auzuk. Kalau saya lebih suka menulisnya begini. Ini tulisannya dirubah menjadi alipnya A. Pakai kecil aja ya. A. A. Ini A. 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 Saya lebih sukanya begitu. A. Auzuk. D. J ya. A. Auzuk. Saya lebih sukanya begitu. Kalau pakai sejati titik jadi bingung. Manazai manazal. Kul a'uduk. Kul a'uduk. Saya bisa diikutinya. Kul a'uduk. Kul a'uduk. Kul a'uduk. Birabil. Ini latinnya salahnya birabil. Jangan birabil. Tapi birabil. Nulisnya di atas aja ya. Kalau di bawah ini gabung dengan yang aslinya. Ibu dan bapak yang ingin memiliki Qurannya. Ada ya. Qur'an yang sudah 30 juta seperti ini. Jadi sekalian membantu pesantren. Sekalian dapat nanti pelajaran-pelajaran dasar. Pelajaran dasar ada Qur'an ini. Qur'an terjemah perkata. Qur'an latin, artin, arab latin. Ada Qur'an nanti yang warna. Mau yang mana silahkan. Ada paket-paketnya ya. Ini a'udunya gak kelihatan. Berarti kita pindahin ke sini. A'udu ya. Ke atas aja di sini ya. Ini birobnya. Ini tulisan yang saya katakan salah. Dalam penulisan IED, eja aja yang disembunakan benar. Tapi saya lebih suka belajarnya berdasarkan bunyi. Jadi ini bukan birabil ya. Ini yang jadi yang Ratna bilang seorang mu'alap. Pak Ari, saya dulu 99 tahun yang lalu masuk ke Islam. Terus belajar pakai latin. Sampai sekarang susah ngelupainnya. Karena belajarnya dengan latin sendiri salah. Harusnya dengan latin yang pakai guru. Boleh. Raknya jadi O. Biro. Biro jodoh. Biro. 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 Ini baknya bertastir jadi dobel. Biro bil. Lebih jelas ya. Bedanya apa? Kalau yang bawah, latin yang aslinya birabil. Ini yang menjadi salah. Menjadi banyak orang yang salah. Biro bil. Biro bil. Ini tadi. Kul. Kulnya sama ya. Gak masalah. Kul. A. Kul A. Ini ada komanya. Ini ain. Kalau aslinya panjang itu. Di atas U-nya ada garisnya ya. Ini ya di atas garis. Ada garis. Ada garis kecil. Berarti sebagai tanda panjang. Tapi saya lebih suka dobel gini. Kul A'u. Kul A'u. Nah ini saya kalau Z titik. Saya gak setuju. Lebih saya suka gini. A'u zu tuh. Kul A'u zu. Kul A'u zu. Biro bil. Biro bil. Ada L-nya. Ini L-nya sebetulnya yang ada di sini. Tapi supaya ibu dan bapak pahamnya. Biro bil ya. Kul A'u zu. Biro bil. Biar apa? Kul A'u zu. Biro bi. L-nya ada di sini. Dapetnya. Lam ini. Kita ngikutin yang aslinya ya. Ini ada. Jadi yang ingin memiliki 30 juz. Kurannya sudah ada ya. Sudah ada. Silahkan. Dipesan ya. Paket-paketnya. Paket belajar dasar. Kur'an. Ada latinnya. Atau ada Kur'an yang warna. Yang ada seperti di YouTube. Dia sudah ada ya. Nah ini. Kul A'u zu. Biro bil. Biro bilnya saya ubah ya. Saya ganti lagi. Ini. Biro bil. Nah. Tulisannya ini. Biro. Biro. Biro bilnya. L punya sebelahnya ya. Punya yang ini. Kul A'u zu. Biro bil. Nanti. Bingung. Kok ada Biro bil. L-nya ada di mana. L yang punya ini. Jadi dari sini nyamber. Kul A'u zu. Ini. Oke. Biar samain ini. Kul ya. Kul pakai Ki. Jangan pakai K. Kalau pakai Kap. Kul makanlah. Kul katakanlah Muhammad. Yang harus dikatakan Nabi Muhammad. Kul A'u zu. Makanya ada dulu. Karena ini kan yang harus berkata Nabi Muhammad. Makanya gak usah pakai kul lagi. Ada yang paham begitu. Jadi cukup. A'u zu biro bil falak. Gitu. Ah. Saya. Kita. Itu mah pendapat apa yang gak ngertilah. Tapi saya ingin membaca apa adanya aja. Seperti para ulama. Saya. Sama. Kalau bacakan. Ul. Ul. A'u zu biro bil. Bil. Yang ini. Yang ini. Ini. Mohon maaf suara saya sember. Karena teriak-teriak terus ini ya. Kul a'u zu biro bil. Tuh. Ini fa. Fa la ke. Gak ada yang dirubah ya. Jadi ada beberapa yang dirubah. Ada yang gak. Fa la ke. Fa la ki. Kalau dibaca apa adanya. Tapi ini kalau dihentikan fa la ke. Kul. Kul a'u zu biro bil falak. Ini mudah-mudahan. Bisa menjadi bahan untuk. Mau belajar ya. Itu tetangga saya. Bu Ida juga mau belajar. Mudah-mudahan. Ini. Bisa paham. Latinnya. Arabnya. Dan terjemahnya yang penting nih. Jadi ada nilai plus. Jaminan. Hari ini belajar langsung bisa. Dengan catatan bisa baca ya. Kalau gak bisa baca. Berarti hafalan. Jadi. Baca sama pakai Latin. Oke. Pakai tulisan Arab. Hijaiya ini. Oke. Dan bukan hanya bisa baca. Bisa menerjemahnya. Ya. Insya Allah. Banyak yang bilang. Pak Ari kan cukup. Di Playstore ada. Itu. Di handphone ada. Tinggal buka aja. Aplikasi terjemah perkata. Ada. Memang sama kayak gini. Cuman yang jadi masalahnya belajarnya itu. Kalau belajar sendiri. Saya juga kadang-kadang suka malas. Ini makanya belajar bersama. Ini kan belajar bersama ya. Tolong ya. Masukkannya. Jangan lupa. Saran kritiknya. Ul. A'udhu. Birab. Bil. Falaka. Itu saya pakai Latin ya. Bajanya. Min. Min. Gak ada yang berubah tuh. Min. Sari ya. Sama aja. Min. Oh iya iya iya. I know. I know. Ini ikhpanya nih. Kalau ini min. Sari. Akan menjadi terjebak. Menjadi salah juga. Mau gak mau. Ini ada min. Tapi ada g-nya ya. Min. Jadi eng. Ming. Ming. Nah ini. Nah. Karena bagi pemula. Yaudah gak apa-apa. Eng aja dulu. Emang ifat tuh nanti ada abad. Ada ausat. Ada akrob. Yang eng banget. Yang eng-nya sedeng. Yang eng-nya kurang. Ini termasuk yang akrob ya. Jadi gak. Ming. Gak eng banget. Tapi ada eng-nya. Tapi gak eng banget. Min. Masih ada N-nya. Min. Syari. Min. Ini bener. Gak ada yang dirubah ini. Syak. Syak. Syari. R-nya dua ya. Min. Syari. Gitu aja ya. Supaya ini. Di. Dilompak-lompak. Supaya memorinya bekerja. Ming. Syari. Dobelnya nyamber. Min. Syari. Min. Syari. Ini yang salah nih. Sekali lagi ya. Penulisan ini penulisan benar. Sesuai IED. Ejaan yang disempurna. Tapi. Tapi menurut bunyi salah. Yang ini yang menjadi menyesatkan. Menyesatkan orang yang membaca latin akan menjadi salah. Nah saya lebih suka. Itu kan. M-nya di atas A-nya ada garis. Itu berarti tanda panjang. Tapi saya lebih suka diginiin maknya. Ini M-Tobi. Ma. Halak tuh. Ya. Halak. Salah. Ini. Makanya yang Ratna Mu'alak bilang. Saya sudah belajar Pak Ari pakai latin. Tapi jadi sekarang jadi salah terus. Jadi mahalak. Mahalak. Padahal sudah Pak Ari bilang itu bukan mahalak. Tapi ma-kholak. Nah itu ya. Kemudian ini menjadi masukan ya. H-nya jadi O. Ini yang saya ketik itu salah. Tidak I-E-D. Tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Karena harusnya yang benar yang ini. Yang merah itu. Tapi. Kalau mengikuti yang merah. Kalian bunyinya salah. Ya. Bagi pemula. Masa mahalak. Ma-kholak. Gitu. Ma-kho. Lak. Kayaknya kol-kolah. K-nya dobel. Dobel ya. Kholak gitu. Ma-kholak. Tuh ya. Biar sama. Ini aja juga. Oh ada-ada aja. Tuh. Ol. 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 A. A-nya pendek. A-U. Tekan di O-nya panjang. Ini A-in ya. Karena ada komanya. Ol. A-U. Ol. Birab. Birab. Bil. Birab. Falak. Falak ini. Fa. La. Ake. Sekalian ya. Kalian. Ah saya pari bingung Arabnya. Sekalian. Ini bisa sesuaikan. Ini lamnya. Lamnya udah kesini. Udah L kesini. Birab. Ini lam hati. Alifnya gak dibaca. Karena gak ada tandanya ya. Birab. Birabil. Dari sini nyambar kesini. Dari sini. Dari Birabilnya kesini. Birabil. Tuh. A-U. Jangan A-uju yang ini. Ini. Benar mungkin. Mungkin lambang bunyinya begini. Tapi saya bingung. A-U. Karena Zai. Juga nanti pakai Z. Cuman memang gak ada titiknya. Jadi oh. Ibu dan Bapak boleh juga memahami. Kalau nanti memiliki Quran yang. Ada yang saya. Ibu dan Bapak pengen. Nanti boleh. Kul A-udhu. Di sini. Cuman kalau yang ada titiknya. Berarti. Lal. Lal. Kalau gak ada titiknya. Zai. Kul A-udhu. Birab. Bil. L-nya kesini. Birab. Fa. Fa la ke. Tapi ko-nya dobel. Dia kayak gini. Fa la ke. Biar kol-kolah. Min. Min. Nah ini kan. Kalau yang ini aslinya min. Tuh. Nah ini yang menjadi salah. Min syari. Padahal ada. Ini ikhpa. Ada eng-nya. Min syari. Min syari. Ma. Halak salah tuh. Ma khola ke. Ma khola ke. Kemudian ini. Wa min. Wa minnya tuh ya. Saya robah ya. Sebetulnya tinggal lama eng aja ya. Nih. Wa. Wa. Wa-nya pendek ya. Wa min. S-Y. Wa min syari. Syari. Wa min syari. Tuh ya. Wa min syari. Ini. Tuh ya. Wa min syari. Go. Nah ini yang jadi salah. Kan ini apa. Gasikin. Nah inilah yang Ratna. Bilang. Kata Ratna. Aku gak mau Pak Ari baca pakai latin. Karena pakai latin. Aku terjebak dalam kesalahan. Iya bener. Kalau latinnya tidak dengan guru. Tidak dibenerin. Jadi ini. Gak-nya mau gak mau dirubah. Jadi go. Go. Nah kalau di atas A-nya ada garis kan yang jadi panjang. Saya lebih suka double aja nih. Go. Si. Kin. Go. Si. Kin. Bener ya itu nyama. Go. Si. Kin. Ini yang jadi salah ya. Yang jadi salah. Karena apa. Kita ya terjebak dalam kesalahan. Apa ya. Salahnya itu salah. Salah. Jadi menurut Kaedah benar. Tapi menurut bunyi salah. Saya lebih suka. Iza. Itu ya. Iza. Ini. Saya ngambil juga. Dari Kaedah buku Tajwid ya. Buku Tajwid. Sesuai bunyi. Iza. Tuh ada DZ. Iza. Iza. Tapi jangan dibaca juga. Iza. Ya. Iza. Jadi D dan J-nya itu berparuh. Bersatu ya. Iza. Wakab tuh. Wakab ya. Salah. Bener Ratna. Ratna gak mau pake. Gak mau pake pari. Saya lebih suka Arabnya. Oh bener. Lebih suka Arabnya lebih bagus. Tapi kan kemampuan orang berbeda-beda. Minimal kalian bisa membanding-banding. Oh ini latihannya ini. Arabnya ini. Iza. Wakabnya ganti. Jadi Wakab tuh. Wakab. B. B. B nya kol-kol lah. Ya. Itu. Wami. Wami. Syari. Wami. Syari. Go. Ini latihannya kan. Go. Syakin. Iza. Wakab. Wakab. Tuh. Ya. Wami. Wami. Ini salahnya cuma salah sedikit aja. Tinggal eng-engnya aja. Ikhfanya ya. Kan kita pemula gak ngerti. Kalau yang bukan pemula emang gak ada masalah. Ini wamin. Nah ini wamin salahnya jadi idhar. Tetap. Ini ikhva ya. Nah gitu. Wamin. Wamin. Ada eng-nya ya. Gitu. Tapi eng-nya jangan. Wamin. Jangan. N-nya masih ada. Wamin. Ini yang akrob. Yang deket ya bunyinya. Wamin. Sengaja saya jauhin. G itu. Ada eng-nya. Tapi. N-nya masih tetap ada. Wamin. Wamin. Kalau ada masukan nanti tolong ya. Saya juga jujur pakai latihannya ini gak ngerti ya. Karena saya jarang. Gak bisa. Gak pernah pakai latihannya. Cuman karena ingin menyelamatin orang-orang banyak. Saya juga. Saya juga doain. Biar saya juga selamat. Jangan saya menyelamatin orang banyak. Sayangnya terbakar kayak lilin ya. Gak boleh. Kita nerangin orang tapi diri kita terbakar. Tolong doain biar saya juga selamat. Saya juga ingin. Ingin saya terhapus dari segala dosa dan kesalahan. Terus masuknya ke dalam rahmatnya Allah. Surganya Allah ya. Gitu. Kenapa bilang seperti itu ya. Karena manusia. Al-insan mal-khoto wan-nisya. Manusia itu tidak lepas dari khoto. Saya lupa. Lupa dan salah dan dosa ya. Wami Syari. Syari. Wami Syari. Oh ada N-nya. Sebetulnya ini gak ada N-nya ya. Tuh Wami Syari. Kenapa ada N-nya yang dari asli Quran warnanya. Quran ini. Karena maksudnya supaya gak memudahkan membaca. Berarti di sini. N-nya saya tambahin ya. Kenapa harus ditambahin. Karena supaya memudahkan si pembaca ya. Sebetulnya ini tidak ada N-nya yang di sini. N-nya punya ini. Nanti jadi bingung yang belajar. Wa. Min. Min-nya tapi ada G-nya. Gitu loh. Di Waming. Waming. Mi Sy ya. Kalau kata Bu. Bu Lestari. Eh Bu Lestari apa sih ya. Bu Lestari Ahnan. Ahnan dari Malaysia. S-Y. Orang Malaysia. Orang Jawa tapi udah lama di Malaysia. Wami Syari. Ada N-nya kenapa? Biar mudah membaca ya. Syarin. N-nya milik sebelah tuh ya. Dari sini maksudnya. Maksudnya apa Pak? Dari Wami Syari. Nyambil ke sini. Wami Syarin. Tuh Wami Syarin ya. Nah ini. Wami Syarin. Makanya langsung benar ya. Langsung bisa. Sehari ini belajar. Seketika langsung bisa baca Quran. Masya Allah ya. Hebat ya. Ah. Tuh hapalin. Boleh Pak Ari. Kenapa? Enggak. Orang Rasulullah aja. Baca Quran yang gak pake media. Maksudnya gak ada tulisan. Gak ada bacaan. Karena Rasulullah ummi. Tidak bisa baca. Tidak bisa nulis. Tapi jangan salah. Bukan bilang. Bukan Rasulullah. Bodoh. Bukan. Segalanya maha pinter ya. Karena beliau adalah orang pilihan. Cuman ingin menyampaikan. Ingin membuktikan kepada semua orang ada di dunia ini. Bahwa Quran itu bukan tulisan Muhammad. Rasulullah SAW. Tapi firman Allah. Buktinya Nabi gak bisa nulis. Gak bisa baca. Nah gak bisa nulis. Gak bisa baca. Kok pinter. Nah kalian pun mungkin. Yang belum bisa pake latin. Pake tulisan Arab. Gak apa-apa pake latin dulu. Yang penting bacanya benar. Yang penting bunyinya benar. Saya sering bilang. Kalau kita sholat. Terus malaikat apa? Nanya pada kita. Hei. Ari. Itu kamu bisa baca Quran. Pake apa? Pake latin apa? Pake tulisan Arab. Enggak. Yang penting. Dinilai. Bacanya benar atau tidak. Gitu kan. Kalau bacanya benar. Kenapa? Yang penting hasilnya disini ya. Bunyinya. Soal belajar pake tulisan Arab. Itu yang utama memang. Tapi kan. Tiap orang berbeda-beda ya. Kemampuannya. Latar belakangnya ya. Wamin syarren. Nnya udah diambil ke N. Yang tadi ya. Tinggal. Naf. 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 Saya lebih suka. Kalau A di atas. A nya ada garis. Berarti yang panjang. Tapi saya lebih suka. Double gini. Wamin syarren. Naf. Ini. Sa nya itu kan. T. A. Ternyata. Sa. Sa yang cadil itu. Di atasnya ada titiknya. Ini. Sa. Sa gitu. Tapi jangan. Wamin syarren. Naf. Sa. T nya gak dibaca. Ini. Sa. Wamin syarren. Naf. Sa. Sa. Ti. Wamin syarren. Nafasa. Sa itu kalau latin dulu. T. A ya. Sa. Tapi T nya jangan dibaca. Wamin syarren. Nafasa. Wamin syarren. Nafasati. Feel. Feel. Ada yang berubah gak disini ya. Nih. Feel. 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 Kod. Nah ini yang salah lagi ya. Bener. 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 Lo pake latin pasti salah. Feel. Feel ukad. Feel. Feel. Komanya. Komanya. Feel. Ini berarti kalau ada koma gini. Angin ya. Feel. Feel. Ukod. Bukan ukad ya. Feel. Feel. Kod. Ukad. Wnya. Atau gini lah tuh. Ukod. Jangan ukad ya. Pil ukod. Pil ukod. D-nya kena kol-kolah di dobel. Pil ukod. Gitu. Pil ukod. Kemudian yang ini. Ibu dan bapak sambil belajar. Dibanding-banding ya. Oh latihnya ini. Arabnya ini kayak ini ya. Wa. 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 Min. Min-nya. Min-nya tetap tadi tanpa G ya. Jadi eng. Wa. 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 Tapi jangan eng banget. N-nya masih ada. Makanya saya tulis N. Wa. 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 N-nya tetap ada. Wa. 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 Apa double. Gini tulisnya ya. Biar membuktikan bahwa ini N tetap ada tuh. Wa. 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 Ada nanti. Di kalimat lain. Kalau non mati tetap mean ketemu kap dan kop. Wa. Wamin syar wamin syarri wamin syarri. Ini ibu dan bapak yang memiliki rezeki tolong dibantu. Ini program ini saya perlu scanner dan segalanya. Untuk merubah-merubah ini tulisan-tulisan ini. Kalau ada rezeki bantu. Kalau tidak ada rezeki bantu doa. Apa saja dengan saya. Yang penting kita bersama dalam ridu Allah. Apapun. H-nya kecil. H. Kalau yang asli ini A-nya double. Ternyata kalau H kecil di bawah H-nya ada titik di bawah. Tapi sudah saja tulisnya H kecil. Kalau H gede nanti kita tulis pakai H gede. H. H. H- si- din. H- si- di. N-nya dari mana? Ini T. Tanwin. H- si- din. Wamin syarri. H- si- din. Tidak begitu jelas ya. Tapi tidak pa-pa lah. Laten 4 kalaupun ini bisa baca ya. Hasidin, Hasidin, Ida, Ida-nya itu tadi yang saya lebih suka, Ida, saya lebih suka, apa, nulisnya gini, DJ, Zalnya, Ida, walaupun menurut Kaedah ini, Z, Z, huruf Z ada titiknya berarti Z, kalau Z nggak ada titiknya nanti. Ida, tapi saya lebih suka, Ida, DJ ya, karena ada unsur D-nya, Ida, H karena H kecil, kalau itu H-nya di bawah ada titiknya, ini H kecil, kalau H gede nanti kita tulisnya pakai H gede, H, Hasid, nggak ada masalah, sama ya, Hasid, bisa ya, pakai latihan ya. Bismillahirrohmanirrohim Nih ya Kul A'udhu Birambil Maaf ya, kalau yang nggak biasa disentak. Ini biar-biar apa ya, kita umur udah banyak, otak kita udah bebel. Ibarat kalau komputer tuh harddisknya udah penuh, udah dihapus, udah lemot ya, pentiumnya udah pentium berapa. Jadi kalau nggak disentak, otaknya nggak nyambung, mohon maaf ya, yang punya jantungannya. Kul A'udhu Birambil Falak Min Syari Ma Khalak Saya baca latihan ya, ya. Wa Min Syari Gosikin Ida Wa Qab Wa Wa Mil Syari Naf Sa TSA jangan Nafatsa ya. Banyak yang pakai L. Kalau pakai Sa TSA, dibacanya Nafatsa, bukan. Tnya nggak dianggap. Tnya nggak dibaca ya. Wa Mil Syari Naf Sa Tifil U Ukade Jangan ukade ya, jangan yang ini yang merahnya. Ukade 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 Huruf Jawa saya bilang, huruf O ya. Kalau huruf Sunda kan A Nododo Dada Nono Nana Toto Tata Soekarno Soekarna Soeharto Soeharta Itu aja A O gitu. Fil Ukade Wame Wame Shari Hasidin Ke bawah tuh Iza Hasad Bisa lah ya. Insya Allah diulang-ulang. Pakai lah. Pakai Arabnya Kata itu ya. Kata siapa? Ratna. Ah nggak mau aku Trauma pakai Latin. Salah. Ya boleh nggak apa-apa. Pakai Arab lebih bagus. Tapi ya Ratna Sekarang kan udah belajar ikro satu, ikro dua, udah sampai ikro tiga. Tapi bagi mereka yang baru mu'ala, baru masuk Islam. Masuk Islam jangan menunggu pinter. Bu, kenapa nggak sholat-sholat? Nggak bisa baca Quran? Belum bisa. Nggak bisa. Masuk Islam hari ini, sholat hari ini. Nah nanti kita bikinkan ya. Kebacaan sholatnya pakai latin dari awal ya. Lebih terstruktur mudah-mudahan. Doakan biar saya tetap sehat. Nah kalau sudah bisa pakai latin atau pakai Arab. Sekali lagi, nggak ada masalah. Mau pakai Arab, pakai latin yang penting bunyinya benar. Sekarang kita belajar terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kul. Kalau kul makanlah. Tapi kul. Kul. Katakanlah. Wahai Muhammad. Muhammad ini tambahan. Bunyi. Bunyi apa? Arti di dalamnya itu ada yang suruh berkata itu Nabi Muhammad awalnya. Ini kan karena firman Allah turunnya kepada Nabi Muhammad. Sekarangnya ke kita. Katakan kepada orang. Tul. Katakanlah. A'udhu. 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 Anak. A'udhu. Aku berlindung. Kepada siapa? Birabbi. Kepada Tuhan. Ditambahin yang menguasai ini tambahan. Kepada Rab. Bi dengan. Dengan Rab. Tapi di sini kepada Tuhan. Al-falak. Yang memiliki subuh. Falak itu waktu pajar. Fajar ya. Ingat. Solat pajar dua rokaat. Itu yang melaksanakan solat pajar dua rokaat. Itu lebih mulia dibandingkan dengan dunia dan seisinya ya. Masya Allah. Solat pajar dua rokaat. Berarti solat sunnah sebelum subuh. Solat fajar ya. Itu. Al-falak. Subuh ya. Falak itu berarti. Katakanlah. A'udhu. Aku berlindung. Birab. Birab bil falak. Kepada Tuhan. Atau dengan Tuhan. Kepada Tuhan. Al-falak yang menguasai subuh atau pajar. Dari apa kita berlindung di pagi-pagi? Min syari dari kejahatan. Jadi kejahatan itu. Buhul. Dukun. Kahin itu. Biasanya terjadinya di saat-saat seperti itu. Min syari dari kejahatan. Mahkholak. Mahluk yang diciptakan. Ya itu dukun-dukun. Perah kahin-kahin membuat. Ya kayak gitu lah. Ngirim. Ngirim. Ngirim sesuatu. Melalui jin. Setannya ya. Itu. Sehingga orang banyak kejadian yang tidak-tidak. Makanya kita harus berlindung. Di waktu subuh. Dari kejahatan. Min syari. Dari kejahatan. Mahkholak. Mahluk yang diciptakan. Mahkholak. Apa yang diciptakan. Wa min syari. Wa min syari. Dan. Wa nya ini artinya dan. Wa dan. Min syari. Dari kejahatan. Gosikin. Malam. Jadi tadi. Kita berlindung kepada Allah. Dari kejahatan. Waktu subuh. Karena waktu subuh itu biasanya. Kahin-kahin itu bekerja. Begitu. Untuk nyantet. Macam-macam gitu ya. Ini di waktu subuh. Kita juga berlindung kepada Allah. Gosikin di malam hari. Ida wakob. Apabila telah gelap gulita. Makanya seringkali orang. Orang tua kita kalau udah maghrib. Ayo masuk ke rumah. Jangan pada di luar. Karena seiring itu setan-setan juga masuk. Makanya kan ada doa ya. Nanti kapan-kapan kita bikin. Doa pagi. Doa petang. Ada ya. Masya Allah. Yang kadang-kadang. Yang tidak ada tuntunannya dilakonin. Yang ada tuntunannya tidak dibaca. Itu doa petang ya. Doa pagi. Doa petang. Nanti kalau. Saya belum bikin. Diingetin. Ada doanya ya. Doa. Doa di petang hari. Doa di pagi hari. Ini ya. Wamin syari gos yakin idha wakob. Dari kejahatan malam idha wakob. Apabila telah gelap gulita. Terus dari siapa lagi? Kita berlindung di waktu fajar. Di waktu subuh. Karena subuh itu sebelum subuh kan. Kalau orang dukun-dukun itu begadang mungkin. Nyantet orang gitu ya. Atau nge-nyelakain orang. Nah ini kita berlindung dari hal seperti itu. Dari buhul ya. Dari sihir-sihir gitu. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Berlindung dari apa lagi? Wamin syari. Dan dari kejahatan. Annafasati fil uqad. Annafasati. Dari perempuan-perempuan penyihir yang meniup. Fil uqad. Pada buhul-buhul. Pada talinya. Dukun itu kadang-kadang kahin itu perempuan. Ada juga yang laki-laki ya. Jadi kan banyak tuh boneka-boneka tuh dibuat. Terus ditiupin sama dia. Allahu Akbar. Kok bisa begitu ya? Karena pakai jin. Pakai hodam. Pakai setan dibantu. Jadi ditiupin. Jadi si apa tuh. Si bonekanya tuh dicolok-colok. Pakai paku diapain. Itu sampai ke orangnya. Allahu Akbar. Seperti itu ya kejahatan orangnya. Nah itu kita minta berlindung. Minta perlindungan kepada Allah. Dari perempuan-perempuan yang meniupkan buhul. Itu ya. Ada-ada terjadi. Ada kenyataan. Banyak seperti ini ya. Persaingan bisnis. Persaingan di kantor. Macam-macam lah. Yang mereka gak berani berhadapan. Mereka mempergunakan jasa-jasa dukun. Makanya orang yang pergi ke dukun itu. Empat puluh hari sholatnya gak diterima. Jadi kalau hari ini kita ke dukun. Kita belum tobat. Belum empat puluh hari. Berarti meninggalnya masuk neraka. Maka jangan ke dukun. Jangan ke kahin. Dukun beranak lain lagi. Karena itu bidan. Beda lagi. Tapi dukun beranak pun sekarang kan beda. Harus ada pengawasan bidan ya. Gak boleh sembarangan. Melahirin sekarang. Karena banyak kejadian. Dulu saya sendiri lahir. Pakai paraji ya. Pakai dukun beranak. Jadi kita berlindung tadi. Yang pertama kita dari apa? Di waktu subuh. Kenapa waktu subuh kan tahu ya. Waktu subuh itu kejahatan, perampokan waktu subuh terjadi. Atau yang dukun-dukun itu buat masalah menyantet orang. Seperti itu di waktu subuh. Atau juga kita minta perlindungan saat mau malam hari. Mau malam gelap. Karena disitu mulai gentayangan setan-setan gitu kan. Makanya kita pas maghrib itu masuk rumah. Baca. Baca doa petang. Nanti doa petangnya ya kita bikinkan. Wamin syari. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan. Annafasat. Ini perempuan. Tapi sebetulnya yang jahat bukan hanya perempuan yang jadi dukun. Laki-laki juga ada. Tapi ini di ininya yang waktu itu mungkin kebanyakannya wanita yang menjadi dukun. Dukun-dukun itu ya. Perempuan-perempuan yang menyihir, yang meniupkan pada buhul-buhulnya pil uqada. Dan dari apa kita berlindung kepada Allah? Wamin syari hasidin idah hasad. Wamin syari dari kejahatan. Jadi syari itu jahat ya. Wamin syari. Kalau khair baik kan. Wamin syari. Syari hasidin. Orang yang dengki. Hasud. Kan hasad. Hasud. Hasid idah hasad. Apabila dia dengki. Iya. Jadi kita berlindung yang namanya manusia itu tadi. Kita orang. Orang gak salah. Orang baik. Kita. Kita. Pak. Mas maaf. Ini waktu maghrib. Kamu kok mabok terus. Kok kamu judi terus. Kok kamu mancing terus. Niatnya kita mah benar. Tapi penerimaan orang kan gak gitu. Makanya hati-hati ya. Kalau ada orang mabok jangan-jangan kita serta-merta kita larang. Dia kan lagi mabok. Nanti kita dibunuh. Kita dilempar. Hati-hati. Jadi harus lihat situasi kondisinya. Mungkin nanti setelah dia gak mabok. Eh mas-mas. Kenapa sih mabok terus. Jangan mabok. Aduh. Gak boleh gitu ya. Tapi kalau dia lagi judi. Lagi mabok. Kita langsung kita apa. Kita nasihatin. Bukannya. Nurut. Dia lagi ada setannya. Kita bisa-bisa dibunuhnya. Itu ada kejadian dulu ya. Namanya orang baru keluaran pesantren kan. Ya tahu ya. Mana hak dan benar. Karena ada. Mantra aminkum munkaran. Kalau melihat kemunkaran. Pal yukwair biyadi. Rubah dengan tangannya. Dengan kekuasaan. Kalau dengan tangan tidak bisa. Pabilisan. Dengan lisannya. Dengan nasihat. Nasihat tidak bisa. Pabilisan. Dengan hati ya Allah. Itu dosa mabok. Dosa. Itu berzinah. Dosa itu pada judi. Pada ini malam-malam. Bukannya sholat. Bukannya ini malah judi bola. Judi ini. Tapi hati-hati. Harus lihat situasi dan kondisinya. Jangan dia lagi mabok. Lagi dia judi. Kita ceramahin. Mungkin. Kalau banyakkan sih. Mungkin iya. Tapi kalau kita sendirian. Nanti kita bisa-bisa dihabisi mereka. Hati-hati ya. Karena mereka lagi ada dalam pengaruh setan. Hati-hati. Itu kejadiannya. Kurang-kurangnya di pesantren. Dia benar ingin menyampaikan amal ma'ruf. Nahi munkar. Ingin mengajak kebaikan. Mencegah kemunkaran. Tapi itu. Pak katanya itu tidak boleh judi. Haram. Ini kan pesantren. Taunya dia dibantai. Yang judi. Yang empat orang meninggal. Sahid sih. Insya Allah. Cuma kalau masih bisa dengan hal lain. Dengan cara ma'idotul hasanah. Wajah dihulum. Jadi mengajak itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu banangkali ya. Ada saran. Ada kritik. Jangan sungkan. Disampaikan. Karena ini adalah percobaan kedua. Saya membuat. Mitu de'artin. Yang ada latinnya. Yang ada terjemah perkatanya. Biar hari ini langsung bisa baca. Ya pakai latin. Masa nggak bisa sih? Kebangetan kalau nggak bisa. Eh bukan nggak kebangetan ya. Kalau nggak bisa. Kalau dulu kan buta huruf latin. Kalau nggak bisa baca. Ya dihapalin gitu. Kalau sekarang orang buta huruf Quran banyaknya. Kalau dulu zaman nenek saya. Mereka baca Quran pada pinter. Tapi pakai tulisan latin. Nggak bisa. Sekarang pakai latin pada pinter. Quran pada nggak bisa. Nah gimana ya. Bisa begitu. Bisa kebalik-balik. Orang udah modern. Tapi baca Quran tuh bisa. Nah coba saya bantu lagi ya. Dipadu. Yang mau belajar pakai latin. Oke. Yang penting bunyinya benar. Yang mau tulisan Arab juga boleh. Dan hari ini langsung bisa baca. Bantu latin ya. Kul a'udhu bi-rabbil falak. Min syari ma'kholak. Wa min syari gosikin. Iza wakob. Wa min syarin nafasati fil uqad. Wa min syari hasidin. Iza hasad. Bisa kan? Saya nggak bohong kan. Hari ini belajar langsung bisa. Dihafalin. Karena sholat nggak mungkin dibaca terus. Boleh. Kalau belum hafal. Tulisannya ditulis pakai latin. Boleh pakai Arab. Yang penting bunyinya benar. Ingat ya. Yang penting bunyinya benar. Gitu. Jadi jangan mempermasalahkan. Harus pakai Arab. Iya. Harus. Bagus. Tapi kalau dia belum bisa gimana? Karena mu'alap atau siapapun. Kalau ada orang kemarin SMS saya. Pak Ari. Saya usia 53. Islam saya KTP-nya. Tapi baru tergerak dengerin Pak Ari. Belajar. Saya mau sholat. Tapi saya nggak bisa. Saya mau baca apa. Apa bacanya? Nah ini mudah-mudahan solusinya ya. Jadi tolong. 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 Tolong apanya. Kalau ada saran, kritiknya. Di mana kurangnya? Tolong. Sampaikan. Jangan ragu ya. Kemana saran, kritiknya? Kesini ya. Nomernya nih. Pakai WA boleh. SMS boleh. Telepon boleh. Kemana. Apa aja deh sesukanya. Ini kode negaranya. Kalau ini kan plus ya. Plus. 62 ya. Plus 62 itu sebagai ganti 0 ya. Plus 62. 0. 812. 828. 7881. Kesini bisa. Atau ke nomor satunya lagi boleh. Ke plus. Ke 0. 8. 1. 2. 19. 31. 10. 35. Boleh. Atau kesini boleh. Tapi kalau ada yang suka baik, suka nyumbang pulsa, jangan ke nomor pertama. Nomor pertama itu apa ya. Saya juga terjebak. Mindah ke situ, eh ternyata harus bulanan. Bulanan. Jadi gak bisa diisi pulsa. Kalau yang bisa diisi pulsa, ngarep ya. Enggak sih. Habis juga banyak yang telepon sama saya. Pak Ari, saya beliin pulsa kok gak bisa masuk-masuk. Kesini nih. Kalau mau ke satunya lagi ya. 08. 12. 19. 31. 10. 35. Ah, boro-boro beliin yang punya. Pak Ari, saya juga teboga. Ya udah jangan. Ini saya sampaikan itu karena banyak yang suka. Pak Ari, saya bisanya cuma ngirim pulsa. Gak bisa bantu perjongan Pak Ari. Gak apa-apa. Bagi saya, apapun ya. Ada doa dengan doa. Bukannya kita bersama lah. Dengan bersama kita bisa. Ada doa dengan doa. Ada rezeki berapapun. Kadang-kadang Pak Ari, saya punya 100 ribu. Punya 50 ribu. Saya ingin bantu pesantin. Nama salah. Kan kalau dikumpulin kan jadi banyak ya. Dan kalau cari pahalanya, ingat ya. 1.000 perak itu pahalanya jadi 700 ribu. Coba. Kalau 1 juta jadi berapa? Jadi 700 juta. Tapi jangan minta sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Agus Setiawan dari Maruya. Kenapa Pak? Saya kan sudah sedekah 1 juta. Sekarang saya mau nagih. Kan Pak Ari bilang. 1.000 jadi 700 ribu. Berarti uang saya ada 700 juta. Minta dikembali. Jangan. Tidak bisa. Itu kan bahasa Allah ya. Melipat gandakan pahala. Iya benar. Jadi jangan berpikir. Apa yang Allah sampaikan itu salah. Benar adanya. Kadang-kadang begini. Mohon maaf nih. Perjalanan hidup aja. Nah itu bila. Kita mau ke pasar. Tiba-tiba ada satu dana inhal. Kita ketabrak. Ketabrak itu berarti harus masuk rumah sakit. Berapa juta uang yang dikeluarin. Karena pagi-pagi sebelum kita jalan. Kita sudah sedekah seribu perak. Maka jadi 700 ribu. Nah harusnya kita bayar mahal. Karena kita sedekah. Kita gak jadi celaka. Gitu loh ya. Dengan sedekah itu. Harusnya celaka jadi selamat. Makanya dengan doa sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Tolong doain makanya ya. Biar pesantin saya cepat terjadi. Yang punya dana bantu dengan dana. Yang punya doa dengan doa. Yang punya pikiran dengan pikiran. Apapun. Ini termasuk ini. Saya bikin nomor handphone ini. Jadi kalau ibu dan bapak yang ingin ini. Tolong kasih masukkan saya. Pak Ari. Pak Ari kurangnya di sini. Boleh. Gak apa-apa. Kalau lebihnya biarin ya. Lebih. Lebih timbangan. Kalau lebihnya biarin. Kalau kurangnya ya. Kritik. Terima kasih atas kebersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Yang benar itu dari Allah. Yang salah berarti kebodohan saya. Terima kasih untuk semuanya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersanian.